Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau ikan kabus hiyah juga boleh silahkan tanya Karena memang Awal-awal saya usah ikan kabus juga Sampai sekarang pun saya masih punya ikan kabus hiyah juga Yang hanya untuk Senangan saja Jadi bukan Dikomersilkan ya Dimana awal memang kita Mencoba branding ikan kabus hiyah juga Silahkan Mau yang subscribe atau tidak Silahkan semuanya Boleh tanya Jadi gak usah sungkan Ya disini kita hanya niatnya berbagi Berbagi ilmu Berbagi kesempatan kepada siapapun yang melihat tayangan ini Baik pertanyaan berikutnya ini dari 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 ini inisial saja ya Karena ini mitra ya Saya inisial Pak D Pak D Ini yang ada di Kediri ya Pak D yang ada di Kediri Ini menanyakan Saya mitra pembenian dari Pak Suwandi Ya sampai hari ini Bisa dikatakan Usaha pembenian saya tidak bisa berjalan Karena memang Ternyata saya banyak ditugaskan di luar kota Sehingga ikan saya tidak ada yang merawat Bisa dikatakan Bisa dikatakan mungkin Gagal Saya katakan dalam pembenian ini Karena memang Saya tidak Bisa melimpahkan usaha ini kepada orang lain Bahkan istri saya juga tidak bisa untuk merawatnya Yang ingin saya tanyakan Bisa gak Pak Misalkan usaha ini saya Alihkan kepada orang lain Dan orang itu saya suruh belajar ke tempatnya Pak Suwandi Dan juga bagaimana dengan keadaan induk yang Kemarin itu mati Apakah akan mendapatkan ganti dan garansi untuk dipukar Ya mohon penjelasan dan pencerahannya Mengingat saya sebetulnya sangat tertarik dan ingin menekuni usaha ini Tetapi Karena berkaitan dengan pekerjaan Jadi saya tidak Mampu untuk Mengatasinya Dan saya berniat untuk Mengajak Saudara saya untuk Ngurusi ikan gabus ini Ya dengan bimbingan Pak Suwandi Terima kasih Pak Suwandi Jadi untuk Bapak ya mitra Yang ada di Apa di kediri Ya Sebetulnya kalau Kemarin Bapak dari awal ngomong Ya sebetulnya kalau misalkan ada kerepotan dalam Apa ngurusi Ikan gabus ya Sebetulnya cara yang seperti Bapak sampaikan tadi itu cukup efektif ya Jadi Ya tidak harus sungguh sampai tidak terawat Ya harusnya kemarin kalau misalkan ada Saudara Ada orang yang bisa dipercayakan Bisa disuruh belajar disini toh Tidak dikenakan biar nanti bisa kita bimbing Sehingga bisa melanjutkan usaha yang Bapak Rintis saat ini Berkaitan dengan masalah Masalah induk yang mati Karena mungkin Bapak sering banyak keluar kota sehingga tidak terawat Ya Yang jelas beberapa induk dilaporkan Pak induk Bapak yang masih ada berapa Kemudian ada yang mati Ada yang misalkan ada yang keluar Lompat Ada yang Entah kemana Itu dilaporkan ada berapa Tentunya Ya mati yang dalam mati normal saja Tiba-tiba di tepi rawat mati lah Itu dilaporkan Divideokan ya Selama tidak ada laporan kematian Kemudian tidak ada pengembalian Kita tidak menukar Ya misalkan Bapak ikannya mati Ya tapi tidak pernah melaporkan ikannya kondisinya seperti apa Tahu-tahu cuma laporan Pak ini mati Mati semua misalkan gitu kan Tapi tidak pernah ada video sampai ke sini Tidak pernah ada foto ikan yang mati Ya mohon maaf kalau seperti itu Kita tidak akan memberikan garansi ya Garansi itu berlaku Manakala ada laporan Ada laporan Pak ikannya mati Ya induknya mati Kenapa sebabnya bertengkar atau dan bla bla Yang lain gitu kan Itu kita akan memberikan garansi Pak ini induknya belum bertelur ditukar Nah selama itu ada komunikasi Pasti kita akan memberikan garansi penukaran Ya seperti itu Pak ya Jadi nanti tolong diinfokan Dan kalau memang ada putusan Yang memang mau disuruh belajar di sini Ya itu bisa disuruh ke sini Ya janjikan Kapan namanya siapa Ya dan Cari orang yang memang bisa dipercaya dalam hal Serius mau belajar Pak Dan juga orangnya sudah suka dulu dengan ikan Ya juga bukan hanya karena dibayar Dia lalu mau mengikuti Ya tapi betul-betul memang Orang yang suka dengan ikan dulu Baik ya Pak ya itu yang saya jawab Berikutnya pertanyaan dari Bapak Edwin Bapak Edwin yang ada di Jakarta Pak menanyakan masalah Privat Bisa gak Pak dalam proses pelatihan Karena memang Jadwal saya kerja cukup padat Saya mengambil Waktu tersendiri Untuk ikut Privat pelatihan Budidaikan Gapus secara mandiri Apakah Pak Suwandi Melayani Privat secara pribadi Terima kasih Pak atas jawabannya Baik untuk Pak Edwin Memang awal kemarin ya Sebelum-sebelumnya Dan kita juga sering melakukan Privat itu ada Tapi memang nanti bisa Mengatur waktunya Pak Mengatur waktunya Kapan Waktunya Bapak ada waktunya Kapan bisa nanti Menjatuhalkan Tanggal berapanya Jam berapa Itu bisa nanti dikomunikasikan Ya syukur-syukur Kalau mau ikut yang regular Bersama-sama nanti bisa Juga ada jadwalnya Nanti kita infokan Kepada Bapak secara pribadi Kalau mau ikut yang Privat Ya Baik berikutnya Berkaitan masalah Pembibitan ataupun Pembesaran Jadi ada pertanyaan Dari beberapa mitra Yang disitu Mengatakan masing-masing Pemula Yang baru mau memulai Usaha ini Ini gak saya jawab Satu-satu Karena banyak ya Saya lebih baik Memilih Pembindihan Atau pembesaran Pak Kalau memang Saya mau usahakan Gabus Kalau menurut Pak Suwandi Ini sebetulnya Prospek mana Pak Usaha Pembibitan Ataupun Pembesaran Sebetulnya disitu Kaitan Usaha Memilih Pembibitan Atau Pembesaran Ini kan Berkaitan Pertama Dari sisi Lahan Jadi kalau Misalkan Lahannya Luas Bisa Muat Sampai 7-8 kolam Itu tentunya Bisa Masuk di Sektor Pembesaran Dimana Nanti Bisa diatur Siklus Panennya Dengan harapan Setiap bulan Nanti bisa Panen Ataupun Kedua Minggu Sekali Bisa Panen Tapi kalau Kolamnya Lahan Lahannya Sangat terbatas Itu bisa Mengambil Usaha Di sektor Pembenihan Karena di sektor Pembenihan Itu kan Kita gak Memerlukan Lahan Yang luas Dan tidak Akan ada Penambahan Penambahan Kolam Yang besar Kalau pun Ada penambahan Kolam Kolamnya Kecil-kecil Ukuran 1x1 1x2 Untuk Pembenihan Untuk Pendederan Ya mungkin Kalau pun Penambahan Induk Ya paling Cuma Menggunakan Bis beton Kan gak Terlalu Besar Kolamnya Jadi Kalau Sudah Memperhitungkan Dari sisi Lahan Kemudian Dari sisi Tempat Kemudian Dari sisi Ketelatenan Kalau orang Yang ikut Di pembesaran Itu kan Gak Gak Telaten pun Gak apa-apa Yang penting Pemberian Makan Itu bisa Rutin Satu hari Empat Lima Kali Tapi Kalau Buat Orang Yang ikut Di Pembenian Memang Memang Harus Telaten Membuat Putir Ya harus Ganti air Larvanya Grading Ya Jadi banyak Pekerjaan Pekerjaan Yang memang Harus Dilakukan Dengan Membutuhkan Ketelatenan Jadi harus Harus Telaten Untuk merawat Di pemenihan Kemudian 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 dari Masalah Hasil Jadi Kalau orang Di Pembesaran Itu kan Hasilnya Bisa Tiap Bulan Kalau memang Golamnya Banyak Ya Tapi Kalau Golamnya Cuma Satu Ditunggu Selama Tujuh Bulan Ya Pegel Juga Lama Lama Jadi Kalau Di Pembenihan Itu Hanya Saja Misalkan Induk Siklus Bertelurnya Sudah Jadi Bisa Tiap Bulan Tapi Kalau Untuk Awal Awal Bisa Dua Bulan Sekali Minimal Jadi Kalau Induknya Banyak Juga Produktif Dan Modal Cuma Satu Kali Saja Selama Induk Itu Dirawat Dengan Baik Pastinya Dia akan Terjadi Proses Pemijanan Proses Bertelur Yang Lebih Baik Jadi Kalau Bapak Tanyakan Memilih Pembesaran Pemenihan Silahkan Nanti Bapak Memilih Sendiri Jelas Silahkan Memilih Karena Usaha Usaha Memilih Jualan Ini Jualan Itu Kan Bisa Memilih Bisa Menimbang Oke Sukses Untuk Semuanya Tetap Channel Duniaikan Kebuk Jangan Kemana Mana Sudah Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh